Halo teman-teman Gio Spasial, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, ini merupakan awalan dari seri terbaru kita tentang Open Layers, dimana pada video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang Web Client yang merupakan klien dari layanan GIS lain desktop. Dan kenapa harus Open Layers? Buat teman-teman yang biasa menonton video-video tutorial GIS di channel saya, pasti sering sekali atau familiar dengan arsitektur klien server seperti ini, dimana ada servernya dan juga ada kliennya, dan dalam hal ini, layanan sistem informasi geografis, middleware-nya atau server perantaranya ini adalah GeoServer, dimana kliennya ada desktop klien, yaitu ArcGIS Desktop dan QGIS Desktop, dan web kliennya ada leaflet.js dan juga Open Layer. Nantinya data-data spasial, baik itu yang dalam database atau file base seperti ini, akan diproses di GeoServer lalu disampaikan kepada klien, sehingga kliennya ini juga bisa menerima atau melakukan request. Jika pada tutorial sebelumnya, kita ada tutorial ArcGIS, kali ini kita akan coba membahas bersama-sama web kliennya ini sebagai klien layanan sistem informasi geografis. Tapi kenapa harus Open Layer? Open Layer merupakan salah satu GIS klien yang paling populer selain leaflet.js. Gratis, Open Source, dan sangat mature atau sangat terbentuk sekali untuk layanan GIS, dan banyak developer yang paham javascript, sehingga bisa melanjutkan pemrograman Open Layer yang ada saat ini. Atau sebelumnya, kalau kalian nggak tahu Open Layer, tapi kalian paham javascript, kalian bisa meneruskan layanan GIS menggunakan Open Layer ini. Bisa menampilkan macam-macam data geospasial, baik itu yang bertipe raster atau vector. Serta di-recognize atau dikenali di OSGio, di mana banyak sekali proyek-proyek open source, salah satunya ini adalah Open Layers, selain itu juga ada leaflet.js sebetulnya. Tapi Open Layers juga merupakan salah satu proyek open source GIS yang juga diurusi oleh OSGio. Nah, kembali ke arkitektur yang seperti ini. Di dalam arkitektur yang lebih detail lagi, ini ada GeoServer, di mana GeoServer bisa memberikan layanan dalam bentuk Web Map Service, Web Feature Service, dan juga layanan lainnya. Dan kalau kalian belum tahu bagaimana GeoServer ini melakukan layanan GIS, kalian bisa menonton seri GeoServer, di mana linknya ada di pojok kanan atas. Kalau linknya belum ada, kalian tulis di kolom komentar, mungkin saya lupa menyematkan link di pojok kanan atas. Dan dari GeoServer ini, kita bisa menarik data dari shapefiles atau database, lalu diproses di GeoServer, dan salah satu kliennya ini adalah web browser. Di sini, secara default rekomendasi dari arsitektur ini adalah Open Layers, yang merupakan peta dari script javascript. Selain itu, juga ada yang lainnya lagi ya teman-teman. Tapi karena ini tutorial Open Layers, kita akan bahas spesifik nantinya Open Layers. Lalu, untuk menampilkan peta atau map dalam Open Layers, kita harus menggunakan MapObject seperti ini, di mana ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu view, layers, dan container targetnya. Ini apa? Di dalam layanan web pastinya kita mengenal bahasa pemrograman HTML, di mana itu merupakan tampilan web yang nanti diproses oleh browser. Dan di situ nanti kita akan meletakkan div atau container-containernya, yang nantinya akan diisikan oleh view dan layer-layer ini. Sebagai contoh, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah bahasa HTML sederhana, di mana tampilannya hanya seperti ini saja. Dan di sini kita ada link ke arah CSS-nya, yaitu ini, lips, face-kian, tile, sekian, dan juga ada script library Open Layers.js, dan juga main.js. Nanti kita akan mengisi di main.js-nya ini, sebagai objek atau sebagai script untuk menampilkan objek peta kita. Dan di dalam bodi HTML-nya ini ada div atau container dengan id js-map, kelasnya map. Nah, nantinya di main.js ini, akan kita buat 3 hal yang sudah saya uraikan di atas tadi, yaitu view, layers, dan juga targetnya. Targetnya adalah js-map, yaitu container yang ini. Layers-nya adalah layer OSM. Ini sudah terdefinisikan di Open Layer, harus baca dokumentasinya. Ini akan menampilkan peta dasar Open Layer. Lalu ada view, di mana view yang pertama ini, kita akan set zoom-nya adalah 5, dan center-nya adalah sekian. Ini masih kartesian ya. Coba kita lihat di tampilan di browsernya, kalau kita membuka file ini. Baik, teman-teman. Ini adalah tampilan web-nya. Alamatnya saya simpan lokal di komputer saya. Ini adalah script yang tadi. Sama ya isinya. Ada HTML-nya, pastinya. Dan main.js-nya adalah seperti ini, teman-teman. Dan ini kalau di-refresh, atau di-enter lagi, akan menampilkan tampilan seperti ini. Center-nya ada di Indonesia. Ini kalau saya close. Nah, tampilan dasarnya seperti ini. Dan ini adalah basic dari Open Layer. Untuk lebih detailnya, nanti kita akan bahas di tutorial kedua dan tutorial-tutorial seterusnya. Tapi di sini, saya hanya ingin mengenalkan apa itu Open Layer, konsep dasarnya bagaimana, arsitekturnya bagaimana, dan cara penggunanya bagaimana. Seperti biasa, dalam channel saya, saya akan terbilang, jika ada penjelasan saya yang keliru atau kurang pas, kalian bisa bantu koreksi di kolom komentar. Atau ada rekomendasi referensi yang bisa menjelaskan lebih detail, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.